Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di SDSS Youtube Channel Jangan lupa like, comment, dan subscribe Kali ini gue akan membahas Kembali nih geng mengenai kemungkinan Besar adanya benda angkasa Lain nih geng yang jatuh di medan Lebih dari satu itu kemungkinannya Begitu besar Penemuan benda angkasa Atau yang disebut dengan batu meteor nih geng Pada Agustus 2020 lalu nih Ditemukan oleh lelaki asal medan Yang bernama Joshua Huta Galung Menarik perhatian astronom dunia Para astronom nih memperkirakan Kalau batu meteor yang jatuh di medan nih geng Lebih dari satu Pasalnya ya Peristiwa langit terbesar pada 2020 Terjadi pada Rabu 12 Agustus 2020 lalu Menurut informasi lembaga penerbangan dan antariksa nasional atau LAPAN ya geng Saat itu nih terjadi hujan meteor pada malam itu Dan di langit Indonesia mulai dari tengah malam Terjadi pada Rabu 12 Agustus 2020 lalu Dilansir dari space nih Batuan yang jatuh sebagai hujan meteor Perseid berasal dari Comet Swift Turtle Nah ini merupakan benda langit terbesar geng Yang pernah melintasi bumi Di tahun 1865 Dan 1992 Lalu bagaimana bisa nih Comet ini berhubungan dengan Hujan meteor Perseid ya geng Nah Comet nih Bergerak dengan sangat cepat Sehingga mereka selalu meninggalkan Debu angkasa Dan juga batuan Di jalur lintasannya Bumi selalu melewati Jalur lintasan Swift Turtle Setiap bulan Agustus Nah ketika saat itu tiba nih geng Debu angkasa Dan juga batuan yang tercecer itu pun Tertarik gravitasi Dan juga memasuki atmosfer Sebagai hujan meteor Hujan meteor Perseid nih geng Tercatat sebagai hujan meteor paling populer Dan juga dinantikan sepanjang tahun Ini adalah salah satu hujan meteor tahunan terbesar nih Dan NASA memperkirakan bahwa Ada lebih dari 100 meteor geng Yang berjatuhan setiap jamnya Ketika peristiwa ini terjadi Dan mereka nih akan melesat dengan Kecepatan 59 km Per detiknya Sehingga kita bisa melihatnya dengan cukup jelas Perseid ini terkenal dengan bola-bola apinya nih geng Dan juga jika kamu beruntung ya Kamu akan melihat nih Ledakan cahaya yang cukup besar di angkasa Dengan warna-warna yang beragam Pasti keren banget nih Kalau kamu berhasil melihat Hujan meteor Perseid ini Nah bola api tersebut nih ternyata berasal dari batuan komet Yang lebih besar Meteorit adalah batuan sisa dari terbakarnya komet Atau asteroid yang memasuki atmosfer bumi Lapisan atmosfer inilah yang melindungi planet Yang kita tinggali dari benda-benda langit Yang berpotensi jatuh ke bumi Nggak dipungkiri juga nih Kalau adanya gravitasi dan juga daya tarik medan magnet bumi Yang sangat kuat nih geng Memungkinkan menarik benda langit apapun untuk jatuh Nah saat memasuki lapisan bumi nih Benda-benda ini ternyata akan terbakar geng Dan ada yang tidak bersisa Namun ada juga yang bertahan Meteor yang jatuh nih adalah bencana yang nggak terduga nih geng Dan kebanyakan meteorit yang ditemukan di tanah nih Memiliki berat kurang dari 1 kg Dan biasanya hanya sekitar 0,45 kg Meskipun begitu potongan-potongan kecil batu ini Nggak akan menimbulkan banyak kerusakan geng Namun kalau meteorit yang bergerak dengan kecepatan 322 km per jamnya dapat jatuh menimpa atap rumah Atau dapat menghancurkan kaca depan mobil Jadi bisa jadi yang terjadi dengan Joshua Huta Galung Adalah meteorit yang kecepatannya 322 km per jamnya nih geng Makanya jadi menimpa atap rumahnya ya Dan sekarang menjadi viral nih dengan jatuhnya batu meteor ini di rumahnya Peristiwa meteorit yang jatuh atau menimpa atap rumah Atau juga benda-benda langit yang jatuh ke bumi nih Banyak banget geng dilaporkan Namun menurut Cook ya Pecahan batu yang jatuh dari langit nih Bahkan bukan masalah terbesar terkait dampak meteor Dan menurut Cook nih yang menyebabkan kerusakan paling besar Adalah gelombang kejut yang dihasilkan oleh meteor Saat pecah di atmosfer bumi Secara umum para astronom nih gak dapat memprediksi dampak meteorit Terutama karena meteorit yang bergerak di luar angkasa terlalu kecil Untuk dideteksi nih geng Namun peristiwa meteorit terbesar yang berasal dari asteroid Yang dapat dilacak di luar angkasa tidak dapat diprediksi Hal ini karena sebagian besar meteorit Diakini berasal dari komet yang lebih rapuh daripada asteroid Murhead juga menambahkan nih hanya meteorit yang kebetulan terbuat dari material yang lebih kuat Yang menghasilkan meteorit Nah dengan kata lain nih meteor yang jatuh tidak akan terbakar seluruhnya nih geng Dan beberapa sisa meteorit akan jatuh ke tanah Nah itu tadi dia sedikit bahasan mengenai kemungkinan benda angkasa yang jatuh di medan nih geng Lebih dari satu kemungkinannya sangat besar sekali ya Karena pada saat itu ternyata terjadi hujan meteor perseid Nantikan terus geng video-video berikutnya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau kamu suka dengan konten ini Tolong di like juga Terus di klik lonceng notifikasinya Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini Ditunggu buat komennya Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya Ditunggu juga komennya Dan kalau ada salah dalam pengucapan cerita atau kalimat nih Mohon di koreksi aja di kolom komen Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Terima kasih telah menonton